Pemirsa Komisi 2, DPR RI akan meminta klarifikasi ke KPU soal dugaan suara tidak sah yang masuk ke Partai Solidaritas Indonesia. DPR juga akan mengusut soal server situs KPU yang terindikasi berada di luar negeri. Saya tidak menuduh, tapi kan kita akan minta klarifikasi dari KPU tentang, dan saya tidak bicara PSI, saya bicara mengenai adanya bukti di lapangan bahwa ada suara-suara tidak sah, itu bisa dialihkan ke yang lain. Ya, terus ada suara-suara yang tadinya suara caleg tidak ada, tetapi suara-suara partai itu ada. Dan atau suara caleg ada, suara partai ada, kan mesti tidak bisa begitu. Ya kan, harus dapet salah satu, tetapi diambil dua-duanya. Misalnya suara partai itu 10, suara caleg 10, kok jadi 20? 10. Mestilah kan itu lari ke suara partai, jadi 10 mestinya, bukan 20. Nah, ini menjadi kejanggalan yang harus nanti kita tanyakan kepada KPU, dan KPU sudah harus siap dengan data yang mereka miliki, termasuk mengenai server. Server itu juga, itu sebenarnya di mana pendudukan server itu, siapa yang kelola itu? Kan begitu, kalau yang kelola itu di Indonesia, siapa pengelolanya? Karena di Komisi 2 juga tidak pernah kita ketahui, dari mana servernya, siapa yang kelola servernya, dan siapa yang bisa buka servernya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.